Dalam video saya yang lama, saya pernah bercerita kalau wanita saat berhubungan seks tidak bisa langsung cobles. Karena bagi mereka, seks itu bukan sekedar penetrasi, tapi harus ada ikatan emosional yang kuat dengan pasangannya. Baru dia bisa membuka diri dan menikmati hubungan itu. Memang tidak semua wanita ya, tapi rata-rata seperti ini. Kalau PSK kan dia tidak pakai hati, jadi jangan digeneralisasikan. Nah, karena dasarnya wanita seperti ini dalam memandang hubungan intim, maka setiap kali mengajak istri berhubungan, Anda tidak boleh asal ajak. Harus melihat kondisi emosinya, apa yang dia kerjakan seharian ini, apakah ada banyak hal yang membuat dia tertekan saat ini, atau seharian ini dia cukup santai. Semua hal yang dihadapi istri seharian itu akan mempengaruhi performa dia dalam memuaskan suaminya. Begitu juga ketika sudah selesai berhubungan, atau saat Anda bersikap egois. Misalnya, Anda sudah mampu mencapai klimaks dan istri belum. Berdasarkan pengalaman saya menangani masalah rumah tangga, wanita itu membutuhkan waktu sedikit lama dalam mencapai klimaks. Jadi, saat suami sudah mencapainya lebih dulu, maka jangan langsung tinggalkan istri Anda. Jangan langsung ditinggal tidur. Sudah ngajaknya di waktu sembarangan, tidak memperhatikan kondisi istri lebih dulu, pemanasan belum maksimal, setelah Anda mencapai klimaks, malah Anda tidur duluan. Inilah yang terkadang membuat istri uring-uringan nggak jelas. Gampang rewel dan juga marah, karena Anda tidak memahami kondisinya. Selain itu, Anda juga harus memahami kebutuhan primer seorang wanita itu bukan hanya proses penetrasi itu. Melainkan perhatian, kasih sayang, dan juga belayan. Jadi, setelah Anda mencapai klimaks, akan lebih baik kalau tidak langsung tidur. Tapi, memberikan perhatian, kata-kata lembut dan juga romantis, serta belayan. Itu penting, dan saya yakin itu akan membuat istri Anda lebih patuh kepada Anda. Seperti itu saran saya, semoga bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga Anda. Untuk berkonsultasi langsung dengan saya mengenai masalah asmara dan juga rumah tangga, silakan Anda bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di deskripsi video ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.